Hai di sini ada berapa kuda mas 14 semuanya di sini yang ada di Bandung juga ada Oh cahaya bulan saya bulan stebal itu kandangnya ada di mana yang pusat-pusat mana di sini Semedang ada ternak itu pasti kuda mahal boleh tahu harganya berapa tiga setengah tiga setengah apa 350 350 350 ini bos ah ya vitaminnya apa kayak suaranya itu ya kayak yang sedangnya kayak saltavid Aminovit kolatin yang dari luar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya berada di cahaya bulan sepeta saya lihat-lihat ini perawatan harian kayak gini ini ya ya bulan sebab selanjutnya lagi pergi dulunya siapa ini namanya tadi kuda siapa sambit ini jenis apa jenisnya 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 berapa jenisnya ini s rearrangement 119 jenisnya jenisnya berapa jenisai jenis�로 yang dimahami jenis�� jenisnya jenisnya ajad jenisnya bareng naik masuk lagi ke sini kita masuk lagi ke sini ini kudanya banyak ini namanya kuda siapa kan Axel Axel yang kemarin masuk korda yang mana tuh yang korda itu dua oh yang tadi yang hitam yang kemuni kelas apa namanya itu yang hitam itu kelas kelas aja nih kemarin kek korda itu api 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 apa mula api jauh panjang lebih panjang lebih panjang lebih panjang ya kita lihat-lihat lagi kesana ini wah kuda besar-besar mudahnya ini siapa sudah dari mana ini ada peranakan ya dari Jawa ada peranakan dari sini enggak ini kuda dari Jawa kita kesana lagi nah yang ini namanya siapa Austella apa Austella Austella ini kuda juara juga belum belum lari oh ini lagi peranakan gitu ini peranakan begini tenang sendiri usia berapa ini 4 tahun sekarang 4 tahun eh 3 tahun dia derby sekarang oh derby sekarang kita lanjut lagi kesana bos nah yang ini namanya siapa bos ini sapu angin sapu angin ini sapu angin tahu jenisnya enggak di ke panjang D4 semuanya teman dulu pengen termaja ini termaja penanggung penanggung di mana bos di pulau mas di pulau mas piala apa tuh piala bergaing sih lah gitu kayak ntar ya kalau lari kan dapet juara satu ini liat tadi siapa namanya ini sapu angin sapu angin keren keren bos ini bulannya keren keren sama ini sama bulan cahaya bulan kita bahas kita masuk lagi kesini bos ini apa? ini calon derby tapi telat larinya calon derby juga ini tapi telat larinya yang lain udah lari tadi gajuan masuk masuk kah? itu telat ya oh telat yang utar panggung kelewat oh kelewat gitu kelewat jadi yang lain udah kena lari ini bos oh gitu jadi layan kan siapa namanya siapa namanya? ini belum kasih tahu namanya belum ada nama ada sih belum kasih tahu disini ada berapa kuda bos 14 14 semuanya disini yang ada di bandung juga ada oh cahaya bulan cahaya bulan setebal itu kandangnya ada di mana yang pusat pusat mana pusatnya disini oh pusat disini sumedang sana ternakan kalau di Arsamani Arsamani ada ternak dulu siap bos udah lanjut lagi lihat-lihat dulu ya bos akang ini bersama akang siapa? tadi lupa didin 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 sebagai apa disini? pelatih perawat aja pelatih yang tadi pelatih yang tadi ya lagi pergi ya ini lokasi kandang pertama dan kita masuk lagi sudah lokasi kandang yang kedua disini lagi bagus wah cukup bersih juga kandangnya bagus disini keren-keren bos kudanya keren-keren keren-keren ini kan remaja tapi telan mana sampai lagi jadi telat ini larinya jadi gak lari-lari baru mau lari sekarang ini remaja ini remaja yang beter kayak mayang mana? yang beter yang tadi oh yang beter sama? ini remaja ini cuma telat larinya ini gak lari-lari ini? karena Corona itu namanya? Corona ganggu Corona itu ganggu jadi telat yang lain udah pada dapat lari-lari iya ini namanya siapa bro? ini belum kasih tau nih belatih oh belum kasih tau belum ada nama ada sih yang belum kasih tau tapi agak kecil nih ada, ini sudah 50 lebih lah 50 nggak ada channel nggak ada? nggak ada channel nggak disitu disana oh yang disana disini kelas yang gede gue semua disana ada disana juga nah ini langsung lagi ini bagi istirahat sih kenapa istirahatin? istirahat tuh kebanyakan kan jadi gantian jadi larinya gantian buat latihan gitu latihannya latihannya gantiin dulu waktunya kan ini udah kelewat gak ribet importasi aja buat kelas-kelas nanti yang dibawa ke Jonas yang mana? yang itu yang tadi dua yang satu yang hitam oh yang hitam ini kan masih telat ketinggalan ini namanya siapa bro? ini ini lupa lagi oh disini kalau pegawainya perawatnya jadi satu orang satu oh gitu ini gak tanya ini 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 namanya letter ini gede juga derby derby bareng tahun kemarin oh derby selat selat masuk enggak enggak lari oh enggak lari oh ada celaka ini letter g berapa ini? g5 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 g4 g5 g4 iya masuk lagi ke sini nah area 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 kering nama nama itu adik kakak oh adik kakak yang jadi bintangnya siapa disini? kura? semuanya udah pada unang ya oh yang paling bintangnya disini? yang dua itu sepu angin oh yang tadi ada remaja derby bukan remaja oh remaja kelas remaja kecilnya ini namanya cekos? area area dia berapa ini? g4 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 keren keren kebanyakan kura dari mana sih? ini dari jawa dari jawa enggak enggak ada yang dari seberang dari madura enggak di mana dok? jawa semua oke bos kita lanjut lagi ke kuda yang berikutnya yang di sana oh yang di atas ada satu ini yang namanya mr joss ini kemarin masuk kura dah iya iya cahaya bulan stable yang kemarin masuk korda yang ini sama yang itu ya? iya yang satu eh? pesona pesona mas ini paling tinggi paling tinggi berapa tingginya mas? 1,70m 1,70m ini kan calon derby sekarang oh ini calon derby iya derby sekarang yang baru tiga tahun nanti masuk? kalau kakinya enggak gitu mas oh lagi pada cetra namanya siapa ini? black 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 aja black aja black white bulunya juga tau kakinya enggak gitu mas kame kaki yang mana tuh? yang kiri oh yang berdepan tuh karena ini udah 3 kali menang 3 kali menang juara apa? lari biasa oh lari biasa kakaknya kan ini kalau ini calon derby tapi ngawin yang udah 3 tahun enggak? 3 tahun 3 tahun ini patahnya gimana mas? patahnya kalau lagi istirahat ya paling dikurangin enggak terlalu panas kayak pirbo ut jagung pelet enggak ada pakan khusus? iya makan khusus enggak pakan khusus? paling dari obat-obatan oh gitu aja kalau makannya standar semuanya juga iya huut juga huut pakai? enggak 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 pakai huut? enggak enggak pakai huut? enggak pakai huut? enggak enggak pakai huut? enggak pakai huut ini jauharnya yang satu disini ini udah kalau lari kan nunggulan, ini udah merah ini ada besi agak, takutnya ada bapak, jadi ngari itu ntar parah lagi ini ya, daripada cerdah lagi? iya, ini disiratin dulu ini cerdah tanah latihan? iya, tanah latihan ini kan terlalu keras karena ini dari corona jadi telat yang lain untuk pada lari-lari, ini baru lari 3 kali jadi ini jam terbannya telat kurang gitu harusnya besok ke Jonas masuk ya kalau kakinya gitu sayang dah gagal iya, tahun sekali kan ada derby tiga, tapi kan ini yang paling tiongulin tiongulin teman ada gajah latihan tempatnya ada bapak yang lagi patah lagi kan sayang, istirahat karena ada utang tepat ini kuda dari mana pak? ini mah ternak dari sini dari Majalaya ini pasti kuda mahal ya boleh tahu harganya berapa? tiga setengah tiga setengah apa? 350 350 350 ini bos yang paling mahal yang itu yang yang siapa namanya? better yang paling mahal berapa better fit? tau paling mahal disantara semua itu paling mahal itu belinya kan waktu dari kecil paling mahal belinya ini buat long share ya? iya bos terima kasih ya iya bos bahas caranya salam kak disini pada bambu setahun nah itu pelatihnya nanti kita tanya-tanya ya bagaimana dia cara merawat kuda menjadi jagoannya yuk assalamualaikum pak ini kita langsung ketemu sama pelatihnya nih pelatihnya di cahaya bulan stable dengan bapak siapa? pak joni pak gimana cara merawat kuda-kuda disini? biar menjadi juara cara bapak? terutama yaitu makanan kuda dulu oh pertama dari pakannya itu pakannya emang gimana gitu pak? beda dari yang lain gitu kenapa? pakannya gimana? beda dari yang lain? hampir sama sih oh itu pakannya beli nah beli semua beli yang kedua terus dari apa pak? yang kedua ya kalau kuda-kuda ini harus dilatih dan beli apa pak? apa ya musti rutin musti rutin latihan gitu ya perawatan khususnya gimana pak? ya kalau perawatan khusus begini ya ya anak-anak menghidikan pagi jalanin sore jalanin itu harus rutin setiap hari gitu pak tip triks bapak untuk merawat kuda supaya lebih cepat lagi gimana? perawatan kuda ada kalau lebih males tergantung dari kudanya pak ya gimana pak? ya gimana pak? ya terutama kalau kuda yang kuda-kuda paci begini kan itu pak dari itu juga apa dari turunannya ya tapi pecatannya bagus hingga bagus mungkin adanya ada perbedaan gak cara ngerawatnya pak? dari kuda yang kecil sama besar? oh beda kalau kuda yang masih kecil itu lepas pedok aja gak apa-apa makanan juga bukan kayak kuda pacu kalau kuda besar gimana pak? ya kalau kuda bukan kuda besar kalau kuda pacu kuda besar kan banyak kuda kecil ada kelas-kelasnya iya perawatannya sama perawatannya sama gak dibedain gitu? gak dibedain yang lokal sama yang impor juga gitu? lihat lah mau lokal mau ini kalau pengen pacuan yang bagus ya harus kasih makan yang bagus makannya bagus terutama itu vitamin ya? iya vitamin boleh kasih bocoran gak vitaminnya apa? ya vitaminnya apa? kayak itu ya kayak vitaminnya kayak salcafin aminofin kolatin yang dari luar apa? oh itu makanan ya bumbu gitu yang buat mencampur makanan mau hitamnya terus apalagi obat-obatannya pak? ya kalau obatannya banyak pak lebih komplek B12 macam-macam tiap hari kalau itu? oh gak juga oh gak juga kalau kelihatan agak lemas gitu pak? iya kalau kelihatannya makannya kurang bagus ya? kalau gitu kasih aja lagi vitamin kalau gejala-gejala kesakitan dan kesakitan gimana pak? ada dokternya disini? iya kelihatan hari-hari kan? iya kelihatan dia gak mau makan gak habis gak ada apa-apa nih kalau untuk pacuan di Indonesia sekarang bapak pengennya apa? untuk buat pemerintah ya? buat kesuaportasi? iya harusnya kan pak ya kalau karena sekarang kayak kayak apa covid begini bawa setahun lebih pak? iya gak jalan kan? gak jalan iya ada yang beli kuda yang kuda DRB harusnya pak? kan DRB? gagal iya kemarin gagal ini juga kita tahun ini ada DRB Semerba aja itu belum gagal lagi iya belum tapi belum pasti yang tahun ini ya tapi kalau jadi kemungkinan di pengandaran yang nanti buat kejurnasin iya kejurnasin seri 1 sama seri 2 pesan-pesannya untuk semua pacuan kuda? iya mudah-mudahan pak itu cepat ini corona abis ya iya amin lah soalnya menghalangi juga ya pak? iya kasih makan kuda udah pernah masih iya stabil iya latihan kan tiap hari tapi kalau acara pas besar-besaran pacuan kuda gak bisa ya? kalau gitu kalau acara besar-besaran kejurnas begitu kalau kita gak latih kita nanya buat apa pasti kalah iya sedangkan kita sudah urus bagus dari udah latih bagus bentar punya menang iya udah persiapan ke pak? iya yang lain-lain juga kan persiapan jadi di kuda ya persiapan itu hampir sama tinggal pelatihnya aja mau ngelatih bagaimana kasih kemakan apa kalau bapak khususnya apa untuk ngelatihnya? ya khusus ngelatih kuda-kuda disini? yang dikhususan apa? iya itu latihan pak latihan tiap hari latihan tiap hari yang cuman derap dan kenter kayak ini kan kita masih terus disiapin kan? karena sebenarnya finalnya ini pak seri satu udah Agustus tanggal tujuh tanggal tujuh sekarang? agustus ini pasti lokal diunur lagi? iya lah karena-kara yang PPKN ini tunda lagi kan sampai tanggal dua iya iya harusnya penyisian kemarin tanggal dua empat pak iya kemarin katanya tanggal dua empat diunur-unur lagi sekarang kan lagi PPKN lagi iya sampai tanggal dua belum tentu dapet izin iya cabang olahraga yang lain aja bola kaki aja belum dapat izin apalagi pacuan kuda iya 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 yang di cahaya bulan stable ini unggulan kuda bapak yang mana yang mana hampir merata oh semuanya unggulan kemarin kita ikut pacuan eh korda iya kota banu menang dua masuk dua menang dua iya yang satu bukan si mister joss si perjo sama pesona 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 kemuning pesona kemuning itu bawa kota bandung ya iya itu buat tahun depan katanya korda tahun depan tapi sebenarnya kudanya hampir rata ini nah sekarang cahaya bulan stable rencananya ke depan mau gimana apa mau jadi pertanakan apa kuda paculah ada peternak sekarang oh ada peternak sekarang oh ada peternak sekarang oh ada peternak sekarang di Arca Manik di Arca Manik oh iya iya pak aduh nenungan iya makasih pak terima kasih pak Assalamualaikum iya iya nah ini mister joss yang kemarin masuk korda kelas C kelas C kelas C kelas C ini kelas C kelas C